Hai orang punya mobil bagus ya maka kuncinya itu super di setangnya kuncinya di pintunya ada kuncinya kemudian ada kunci otomatisnya belum lagi di gerbangnya ada kuncinya nah begitu lah orang ketika punya harta dia berusaha sekuat tenaga untuk menjaga hartanya itu supaya tidak tidak hilang begitulah agama seseorang ketika kita sudah beragama dengan agama yang benar agama Islam maka harus dijaga keberagamaan kita agar tidak lepas dari diri kita sehingga kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan apa dalam keadaan rusmul khatiman kan itu sering kita mendengar dalam khutbatul hajah dibawakan ayat yang mulia wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa janganlah keadaan wafat mati kecuali dalam keadaan apa dalam keadaan sebagai seorang muslim ini menunjukkan apa? perintah Allah untuk menjaga agama kita untuk menjaga keislaman kita bahkan ya penjagaan rasa takut kita terhadap agama kita biar jalan lepas itu lebih besar lebih banyak lagi dari mana rasa takut kita terhadap diri kita dan harta-harta kita dan ketakutan seorang muslim dari dua sisi pertama al-jahlu bihadihil mumbu jahlu bodoh terhadap perkara ini perkara apa maksudnya? perkara nawakirul islam perkara pembatal-pembatal keislaman seorang muslim harus takut dirinya itu bodoh terhadap pembatal-pembatal keislaman karena dia tidak belajar karena dia tidak bisa membedakan antara hak dan bakti itu harus takut saya jangan sampai bodoh dalam hal pembatal-pembatal keislaman saya harus tahu karena ini pokok yang harus saya jaga dengan apa? dengan kita belajar sumber-sumber karena itu nanti insyaAllah ta'ala kita akan bahas tentang sedikit demi sedikit akan pembatal-pembatal keislaman agar kita mengenal mengenal betul-betul jangan sampai kita sebagai seorang muslim jahil bodoh terhadap apa? pembatal-pembatal keislaman kemudian sisi yang kedua rasa takut kita adalah kita takut untuk mengatakan sesuatu tanpa ilmu ini harus diperhatikan baik-baik karena pada zaman sekarang banyak orang yang sok pinter sok pinter membahas tentang perihal agama padahal dia bukan ahlinya di dalam agama sehingga bercampur aduklah antara yang hak dan yang batil walau ada benarnya tapi karena yang menyingkap yang membongkar itu bukan ahli agama sehingga tercampur antara yang hak dan yang batil orang-orang awam akan kebingungan akan hal tersebut karena banyak dari orang-orang pada zaman sekarang itu tajarruh ala masaila kibarin azimah min masailil aqidah nah pada zaman sekarang orang banyak sok tahu merasa pemberani terutama dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan aqidah ini harus didasari dengan ilmu yang benar bukan hanya keberanian didasari dengan ilmu agama yang kokoh apalagi terkait dengan aqidah terkait dengan perdukunan dan lain semacamnya ini yang membongkar harus orang yang berilmu bukan hanya orang yang punya keberanian karena ini berkaitan dengan aqidah kalau bukan orang yang berilmu maka nanti akan bercampur bau antara hak dan batil akhirnya orang memahami dengan sesuatu yang berbeda tidak sesuai dengan yang hak orang hanya mengandalkan misalnya yang viral-viral dan lain semacamnya tapi ternyata tidak didasari dengan agama dan lain semacamnya hanya butuh keberanian begitu saja dan lain semacamnya hanya bercampur antara yang hak dan yang bau walaupun ada yang benarnya di situ ini banyak kaum muslimin pada zaman sekarang tertipu dengan hal tersebut akhirnya dia tidak tahu agama masuk ke dalam ranah bidang agama dan lain semacamnya maka haruslah kita takut kepada Allah agar kita tidak mengucapkan sesuatu atas nama Allah terutama dalam masalah agama bagi terkait dengan aqidah tanpa ilmu karena itu nanti insyaAllah ta'ala kita akan mempelajari ini mempelajari 10 pembatal keislaman dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan 10 ini bukan berarti terbatas pada 10 10 ini yang banyak terjadi di masyarakat dan orang tidak tahu tentang hal tersebut 10 ini pokok diantara pokok pembatal keislaman karena itu nanti disebutkan oleh beliau tentang hal ini kita merujuk insyaAllah ta'ala pembahasan syarahnya oleh fadilat syekh salih al-fawzan dari syarah nawakid al-islam insyaAllah ta'ala pertama jemaah kaum muslimin rahimahkumullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim beliau membuka risalah kecil beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim apa tujuannya tujuannya yang pertama iqtidaan bil-Quran beliau mengikuti petunjuk Al-Quran karena Al-Quran setiap suratnya itu dibuka dengan apa? dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim kemudian yang kedua kemudian yang kedua iqtidaan bi sunnati Rasulullah s.a.w. mengikuti sunnah Rasulullah s.a.w. karena Rasulullah setiap kali mengirim suratnya baik ke pembesar Romawi atau yang lain beliau selalu membukanya dengan Bismillahirrahmanirrahim beliau pun membuka risalah kecil ini iaitu Nawakidul Islam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kemudian yang kedua tabarukan tabarukan mencari berkah dengan disebutnya nama Allah Azzawajalla sehingga beliau berharap agar ya tulisan beliau ini mendapatkan berkah dari Allah Azzawajalla menyebar berkahnya dan betul tulisan beliau ini dikaji oleh setiap penuntut ilmu baik dari kalangan awam atau para pelajarnya ya dikaji dibahas ya bahkan para ulama banyak mensyarah ya Nawakidul Islam ini ya sepuluh pembatal keislaman ini kemudian beliau mengatakan I'lam anna min a'wami Nawakidul Islam asyaratun ketahuilah nah kata-kata I'lam ini biasanya digunakan ya untuk litenbih untuk peringatan bahwa sesuatu yang akan disampaikan ini adalah sesuatu yang penting sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan fa'lam annahu la ilaha illahu wastaghfir li dhanbik ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadah dengan benar kecuali hanya Allah dan mintahlah ampun kepadanya ini menunjukkan bahwa ketika Allah ingin menyampaikan la ilaha illallah iaitu sesuatu yang penting maka didaulah dengan fa'lam ketahui ketahui begitulah beliau juga mengikuti Allah Azza wa Jalla di dalam hal ini beliau menggunakan ikhlam ketahui berarti akan disampaikan oleh beliau setelahnya sesuatu yang penting iaitu 10 pembatal keislaman bahwa diantara pembatal pembatal keislaman yang paling besar ada 10 nawakid ini jama' dari naqid maknanya adalah pembatal al-islam disebut sebagai al-islam adalah al-istislam lillah bitawheed itu pasrah kepada Allah dengan tauhid disebut islam karena dia pasrah kepada Allah dengan tauhid wal-inqiyadu la'u bita'ah dan tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dengan ketahatan ya wal-bara'atu minasyirki wa ahlih dan terbebas dari kesyirikan dan berlaku kesyirikan jadi islam itu tiga hal pertama tauhid kepada Allah Azza wa Jalla kemudian kepatuhan yang totalitas kepada Allah kemudian terbebas dari kesyirikan dan berlaku kesyirikan itu islam jadi apa aja hal-hal yang membatalkan keislaman seseorang disebutkan beliau ada sepuluh ini yang paling besar dan yang banyak terjadi yang banyak terjadi usul riddha disebutkan oleh syes salih al-fawzan bahwa pokok kemurtadan atau keluarnya seseorang dari islam itu ada empat yang pertama awlul gufri wa shirki min khairi ikrah mengucapkan kata-kata kufur dan kesyirikan tanpa dipaksa kemudian yang kedua meyakini kekufuran dan kesyirikan kemudian yang ketiga perbuatan kufur dan perbuatan syirik kemudian yang keempat ragu-ragu terhadap agama yang dibawa oleh rasulullah s.a.w ragu-ragu terhadap agama dan apa-apa yang dibawa oleh rasulullah s.a.w ini empat pokok jadi pertama ucapan ucapan kufur dan syirik tanpa paksaan kemudian keyakinan berkaitan dengan hati menurut tadi ucapan terkait dengan lisan kemudian etiqat keyakinan kufur dan syirik ini terkait dengan hati kemudian perbuatan terkait dengan anggota badan kemudian keraguan terhadap agama atau keraguan terhadap apa yang dibawa oleh rasulullah s.a.w karena agama islam itu dibangun di atas keyakinan yang kokoh agama islam dibangun di atas keyakinan yang kokoh tidak boleh kita sedikit pun ragu-ragu terhadap agama islam tidak boleh sedikit pun kita ragu-ragu terhadap kebenaran yang dibawa oleh rasulullah s.a.w itulah akidah islam jadi akidah islam berdiri di atas fondasi yang kuat tidak di atas fondasi keraguan ataupun yang akidahnya di atas keraguan mereka adalah orang-orang munafiqin orang-orang munafiqin mereka akidahnya dibangun di atas keraguan kemudian beliau rahimahullah rahmatan wasiah mengatakan pembatal yang pertama adalah syirik di dalam ibadah kepada Allah azza wa jalla dalilnya adalah firman Allah azza wa jalla begitulah syekh Muhammad bin abdil wahab ketika beliau menjelaskan sesuatu hal yang terkait dengan pembatal mesti beliau iringi dengan dalilnya dari Al-Quran kata beliau Sesungguhnya syirik tergantung tergantung apa yang Allah kehendaki syirik barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah azza wa jalla maka dia telah melakukan perbuatan dosa besar ini pembatal yang pertama yang beliau sampaikan apa apa itu syirik syirik itu adalah suruh syai'in min anwa'il ibadati li ghairillah jadi memalingkan sesuatu dari jenis ibadah kepada selain Allah azza wa jalla itu syirik dan jenis-jenis ibadah itu sangat banyak tentu yang dimaksud dengan syirik disini yang dimaksud yang membatalkan keislaman seseorang adalah asyirukul akbar itu memalingkan sesuatu dari bentuk ibadah kepada selain Allah azza wa jalla contoh misalnya dan ibadah itu macamnya sangat banyak macamnya sangat banyak contoh yang sederhana yang biasa kita laksanakan adalah berdoa misalnya seseorang ketika berdoa itu harus ditujukan hanya kepada Allah azza wa jalla Allah Rasulullah mengatakan ad-do'ahu huwal ibadah doa itu adalah merupakan ibadah kemudian Allah juga mengatakan berdoa langsung kepada aku akan hijab doa kalian ketika seseorang memalingkan doanya kepada selain Allah azza wa jalla meminta kepada selain Allah azza wa jalla meyakini selain Allah bisa mengijabahkan doa maka ini jatuh kepada kesyirikan kepada Allah azza wa jalla seseorang datang ke kuburan misalnya dia bermunajat kepada ahli kubur tersebut entah itu itu wali atau orang soleh atau nabi dan lain semacamnya kemudian dia bermunajatnya kepada nabi tersebut wahai wali fulan sampaikan hajat saya kepada Allah saya berhajat seperti ini dan seperti itu maka ini jatuh kepada kesyirikan yang besar kenapa karena menduakan Allah di dalam doa harusnya dia langsung doa kepada Allah tapi dia doa lewat wali agar wali menyampaikan doanya kepada Allah azza wa jalla ini jatuh kepada perbuatan kesyirikan yang besar karena Allah azza wa jalla tidak pernah mengatakan udu'uni biwasilati fulan atau biwasilati wali'in min awli'ai atau biwasilati nabi'in min anbi'ai Allah tidak pernah mengatakan seperti itu berdo'alah kepada aku dengan wasilah para wali atau para nabi dan lain semacamnya tapi Allah mengatakan udu'uni astajib lakum yang berdo'alah langsung kepada Allah Allah akan kaburkan langsung kalau ini perbuatan syirik kepada Allah azza wa jalla apalagi kalau sampai langsung meminta apalagi kalau sampai langsung meminta kepada orang yang mati wahai wali fulan aku berhajat seperti ini dan seperti itu tolong kabulkan hajat saya dan lain semacamnya ini juga sama lebih lagi mendoakan Allah di dalam berdo'a contoh lagi misalnya seseorang misalnya bertawakkal pertawakkal itu maknanya menyandarkan sepenuhnya hati kepada Allah azza wajalla dengan melakukan sebab-sebab yang diizinkan oleh syariat baik itu untuk mendapatkan maslahat atau menolak mubarak ketika seseorang misalnya dia menjadi seorang pekerja dia ingin mendapatkan rizki dia ingin mendapatkan rizki entah itu dia seorang pedagang atau karyawan atau yang lain dia ingin mendapatkan rizki dari Allah azza wajalla mendapatkan harta dari Allah azza wajalla maka yang harus dia lakukan adalah bertawakkal kepada Allah azza wajalla di dalam mendapatkan rizki dalam urusan dunia atau dalam urusan agama apa lagi atau di dalam menolak mubarak contoh misalnya dalam urusan dunia seorang pedagang dia ingin dagangannya laris dan lain semacamnya maka dia harus ketika berdagang itu penyandaran hatinya hanya kepada Allah azza wajalla harus disandarkan sepenuhnya kepada Allah azza wajalla tidak boleh disandarkan kepada yang lain disandarkan kepada penyebab itu tidak boleh apalagi disandarkan kepada yang bukan penyebab ini lebih tidak boleh lagi seseorang misalnya berdagang dia menyandarkan dengan sebab wah saya sudah lulusan S1 jurusan ekonomi mesti saya kalau bisnis ini sukses karena saya sudah belajar prinsip-prinsip ekonomi dan lain semacam ini saya sukses saya punya ijazah S1 masa saya tidak sukses ini tidak boleh menyandarkan seperti ini ini bisa jatuh kepada kesyirikan yang kecil kemudian atau disandarkan kepada usaha saya sudah iklanin usaha di berbagai macam media di sosmed sudah saya iklankan berbayar ini itu dan lain semacam mesti ini saya akan sukses akan merauh untung yang banyak ini juga saya jatuh kepada kesyirikan karena menyandarkan kepada penyebab kesyirikan kecil apalagi kalau disandarkan kepada bukan yang menjadi penyebab membawa jimat membawa keris dipasang keris atau dibelinya centong dari dukun kemudian disandarkan kepada dukun nanti kalau saya pakai centong ini mesti laris kalau dia menganggap centong itu sendiri yang dapat melariskan ini jatuh kepada kesyirikan yang besar kalau centong ini bagi wasilah saja ini jatuh kepada kesyirikan yang kecil ini contoh sederhana itu pula ketika kita mendidik anak misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah azawajallah jika kita mendidik anak kita kita ingin anak-anak kita salih dan salihah maka harus disandarkan kepada Allah azawajallah disandarkan kepada Allah azawajallah jangan menyandarkan kepada penyebab wah saya sekolah lain di sekolah ini sudah mahal mesti ini kayaknya anak saya akan jadi anak yang soleh atau soleh saya sudah sekolah anak saya di pesantren mesti ini anak saya nanti jadi anak yang soleh dan soleh jangan disandarkan seperti itu atau kepada kurikulum kurikulumnya sudah bagus ini kayaknya nanti anak saya mesti akan jadi anak yang soleh dan soleh itu bisa jatuh kepada kesyirikan yang kecil tapi sandarkan hanya kepada Allah usaha iya wajib kita usaha untuk mencari penyebab tapi jangan disandarkan hati kita kepada penyebab tersebut ini diantara contoh bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah azawajallah tadi ada yang sebutkan kita syirik besar dan syirik kecil contoh lain misalnya ibadah diantara bentuk ibadah adalah menyembelih diantara bentuk ibadah adalah menyembelih maka ketika kita menyembelih dalam bentuk sesembelihan apapun kita menyembelih ayam menyembelih sapi menyembelih kambing itu harus menyebut nama Allah hanya untuk Allah azawajallah bukan untuk yang lain bukan untuk yang lain walaupun daging yang kita makan walaupun daging yang kita perjual belikan tapi sesembelihan itu harus untuk Allah karena itu ketika kita menyembelih baca apa bismillahi allahu akbar kemudian ada seseorang misalnya dapat rumah baru atau motor baru kemudian dia menyembelih di rumahnya tersebut sesembelihan untuk penghuni jin dengan mengucapkan menyebut nama jin tersebut kemudian disembelih maka ini jelas menduarkan Allah di dalam ibadah atau misalnya seseorang yang hidup di pinggir laut dan lain semacamnya mereka ingin mempersembahkan sesembelihan berupa kepala kerbau atau kepala sapi di tengah-tengah laut kemudian mereka sembelih dengan menyebut nama selain Allah azawajalla untuk jin-jin dan lain semacamnya maka ini juga jatuh kepada perkara kesyirikan kenapa karena menduakan Allah di dalam ibadah menduakan Allah di dalam sesembelihan yang harusnya sesembelihan itu hanya ditujukan untuk Allah semata ini ditujukan kepada selain Allah azawajalla karena itu jama'at muslimin rahimakumullah seluruh ibadah yang kita lakukan itu harus ditujukan hanya kepada Allah azawajalla apa itu ibadah ibadah itu secara bahasa makhudu minat ta'abud diambil dari kata-kata ta'abud yang maknanya yang tazaddul wal khudu al-ikhtiyari wal-taqarru ilallah bima syara'ahu jambir dari ta'abud yang maknanya tazaddul menghinakan diri ya tunduk tanpa paksaan itu ibadah jadi dalam kita beribadah kepada Allah itu ada unsur menghinakan diri dan tunduk pasrah tanpa paksaan kita sholat misalnya berarti sholat kita harus menghinakan diri kepada Allah sholat kita harus tunduk kepada Allah dengan setunduk tunduk bahwa kita sholat bukan dipaksa oleh siapapun tapi betul-betul khudu al-ikhtiyari ketundukan yang mutlak untuk Allah azawajalla kita bersedekah ketika kita bersedekah harus ada rasa menghinakan diri kepada Allah bahwa sedekah kita untuk Allah jadi harta yang Allah titipkan kepada kita itu hanya titipan Allah azawajalla ketika kita mainfahkan maka kita harus menghinakan diri dihadapan Allah jangan merasa kita besar jangan merasa kita lebih tinggi daripada yang lain dan lain semacam juga infak kita itu memang karena Allah bukan karena dorongan unsur duniawi bukan karena ingin dipuji orang bukan ingin mendapatkan gelar dermawan dan lain semacamnya karena dalam setiap ibadah kita dalam setiap ibadah kita itu harus ada unsur tazallul wal khudu kita belajar seperti ini jamaah sekalian itu harus ada unsur tazallul menghinakan diri kepada Allah bahwa kita itu semuanya yang duduk di hadapan semuanya yang duduk di sini itu dalam keadaan menghinakan diri kepada Allah untuk mendapatkan apa pahala di sisi Allah semuanya tidak ada satu pun yang duduk baik yang di depan atau yang di hadapan merasa lebih tinggi daripada yang lain tidak semuanya harus menghinakan diri keharban Allah kemudian hudu al-ikhtiari harus tunduknya total saya dorongan saya ngaji karena kebetulan saya mau ketemu sama Bapak Fulan ketemu di pengajian saja ini ketundukan belum sepenuh ada unsur yang lain ibu-ibu misalnya saya datang ke majelis taklim kebenaran saya mau ketemu sama si ibu Fulan atau arisan bagaimana arisan kemarin yang dapat siapa ingin tanya dari kemarin tidak ketemu ketemu ketemunya di pengajian saja ini belum al-khudu' al-ikhtiari yang Allah inginkan ketika kita beribadah kepada Allah kita menghinakan diri kepada Allah semata dan menundukkan diri sepenuhnya kepada Allah bukan kepada yang lain ini ibadah kemudian diantara makna ibadah yang disampaikan oleh ya saykhul islam ibn temi ya rahimahullah al-ibadah al-ibadah itu ismun jami'un likullima yuhibbuhullah wayardah satu nama yang mencakup seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridai minal a'mal dari perbuatan wal-aqwal dari ucapan al-zahira wal-batinah baik secara zahir ataupun batin jadi ibadah itu cakupannya banyak ibadah bukan semata-mata berada di masjid saja kita di luar masjid pun bisa beribadah kepada Allah dan ibadah itu bukan hanya anggota badan saja tapi bahkan kebanyakan dari ibadah itu tempatnya itu di hati karena itu kita selalu berusaha menjaga hati kita kemudian para jamaah yang dimuliakan ala Allah azza wa jalla wal-ibadah wal-ibadah itu tidak sah kecuali dengan dua syarat yang pertama adalah al-ikhlasu lillah ikhlas karena Allah azza wa jalla jadi ibadah kita yang kita lakukan itu harus murni untuk Allah harus ikhlas untuk Allah semata biantakuna salimatan minasyirki yaitu ibadah kita itu selamat dari kesyirikan baik syirik yang kecil apalagi syirik yang besar jangan diduakan ibadah kita kepada yang lain selain Allah makanya seseorang itu harus seorang muslim itu harus mempelajari dengan baik tentang akidah dan juga mempelajari dengan baik tentang kesyirikan agar ibadahnya itu tidak tercampur dengan kesyirikan kepada Allah azza wa jalla dia beribadah kepada Allah tapi ternyata terjatuh kepada kesyirikan yang besar itu ibadahnya tidak akan diterima selama-lamanya dia ibadah dari mulai balik umur misalnya 15 tahun sampai 40 tahun dia sudah solat menjaga solatnya 5 waktu dia sudah solat berjamaah dia sudah puasa Ramadhan tidak pernah bolong satu pun puasa Ramadhan dia sudah haji bolak balik ke mekah umrah bolak balik dia sudah sedekah banyak tapi sekali dia berbuat syirik besar seluruh amalnya itu hamus satu kesyirikan yang besar amalnya itu hamus ini dahsyatnya bahaya latinnya kesyirikan Allah azawajalla mengingatkan hal tersebut walaqad u'hiya ilaika wa ila alladhinam yom qablika telah kami telah diwahyukan kepada mu dan juga diwahyukan kepada orang sebelum Allah wahyukan kepada nabi muhammad sallallahu alaih wasallam dan juga diwahyukan kepada nabi nabi sebelum nabi muhammad sallallahu alaih wasallam kalau kamu berbuat syirik maka seluruh amalmu itu akan hamus akan sia-sia akan hapus bayangkan nabi muhammad sallallahu alaih wasallam terancam demikian dan nabi muhammad tentu tidak akan terjatuh terhadap kesyirikan tapi diancam oleh allah azawajal seperti itu para nabi nabi terdahulu pun diancam seperti itu kalau kamu berbuat syirik syirik besar maka seluruh amalmu akan hamus lalu bagaimana dengan kita karena itu ndaknya kita berhati-hati agar menjaga diri dari terjatuhnya kepada perkara kesyirikan kepada Allah terutama syirik yang besar karena perbuatan syirik ini tidak mengenal dia berpendidikan atau tidak kesyirikan ini tidak mengenal dia sudah tua masih muda kesyirikan ini tidak mengenal dia miskin atau kaya semuanya bisa terjatuh kepada kesyirikan lihat antum pernah lihat kisah orang-orang yang membangun gedung-gedung bertingkat bercakar tinggi itu tidak ada nomor 13 atau nomor 12 saya lupa jadi lipnya itu nomor 12 dilompat langsung ke 14 kalau tidak salah sebagian mereka beranggapan bahwa nomor 13 ini nomor sial kalau ditaruhin lantai ke 13 ini bisa menyebabkan kesialan dan lain sebagainya bisa jatuh kepada perbuatan kesyirikan yang besar kalau dia menganggap bahwa dengan nomor tersebut bisa dengan sendirinya yang menjatuhkan kesialan kepada gedung tersebut padahal kita tahu orang-orang yang membangun gedung-gedung bercakar bertingkat tinggi-tinggi itu mereka orang-orang yang berpendidikan bukan orang sembarangan ya ada lagi yang ya membangun bandara internasional setelah dibangun dengan cakep dengan bagus-bagus ditaruh kepala kepala kerbong dan lain semacam atau membangun jembatan dan lain semacam itu orang-orang para penyembah matahari penyembah bulan penyembah bitang itu orang-orang yang punya teknologi hebat orang yang punya teknologi hebat kita kalah karena itu kesyirikan kepada Allah itu tidak mengenal dia pintar tidak mengenal dia berpangkat orang-orang misalnya yang ingin mencapai sebagian orang yang ingin mencapai pangkat tinggi biasanya lari kemana dan lari kepada Allah dia bermunaja di tengah malam tidak mereka larinya ke tengah-tengah gunung mencari wangsit kepada para dukun dan lain semacamnya untuk mendapatkan kemudahan mendapatkan apa jabatan karena orang yang berpendidikan orang kaya dan lain semacamnya karena itu kesyirikan tidak mengenal orang kaya orang miskin orang berpendidikan orang tidak berpendidikan maka harus kita waspadai hal ini terutama kesyirikan yang besar dan kesyirikan yang besar sebagaimana tadi beliau bawakan delilnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan syirik yang besar itu tidak akan diampuni sampai orangnya bertawabat dengan taubatan nasuhah kalau dosa dosa selain syirik memungkinkan kalau tidak bertawabat Allah akan ampuni dengan tahta masyiatillah dibawa kehendak Allah tapi tapi kalau dosa syirik maka Allah tidak akan mengampuni dosa syirik maka harus kita waspada terhadap hal hal ini begitu pula kesyirikan yang kecil kesyirikan yang kecil ini menghapus amal ibadah yang ada padanya yang ada pada ibadah tersebut kita solat misalnya tapi solat kita riak untuk dilihat orang sum'ah kita sedekah tapi dipamer-pamerkan sedekahnya dan lain semacamnya untuk didengar dan lain semacamnya maka ini jatuh kepada perkara kesyirikan kecil maka seberapapun dia menginfakkan hartanya berjuta-juta bermilyar-milyar tapi ada riak di dalamnya unsur riak di dalamnya maka tidak akan diterima di hadapan Allah Azza Wajan maka seorang muslim harus selalu waspada terhadap hal ini terhadap kesyirikan baik yang kecil apalagi kesyirikan yang besar harus waspada harus menjaga hatinya ketika dia mau beramal maka ingatlah niatkan dalam hatinya untuk Allah Azza Wajan bukan untuk yang lain urusan orang lain mau memuji mencercah urusan belakang yang penting ibadahnya amalnya ini hanya untuk Allah Azza Wajan dan ini butuh latihan butuh tarbiyah butuh dididik dilatih dan lain semacamnya karena ini berkaitan dengan hati karena itu Rasulullah SAW diantara doa yang selalu dipanjatkan apa yang yang membalikkan hati yang balikkan hatiku tetapkan hatiku pada agama pada tauhid agar tidak terjurumus kepada kesyirikan kepada Allah Azza kalau itu Rasulullah SAW sampai Aisyah RA pernah bertanya kepada beliau kenapa beliau selalu memancatkan doa ini karena hati seseorang itu diantara jari jemari Allah Allah membalikkan kepada siapa yang dia kehandaki maka tidaknya kita selalu berdoa kepada Allah dan doa yang diajarkan oleh Allah yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Azza Wajnubni Wabaniya An-Nabudal Asnam begitu pula kita jangan lalai untuk berdoa yang membalikkan hati tetapkan hatiku pada agama pada Islam pada tauhid karena wallahi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza Wajnubni tidak ada yang membahagiakan seseorang kecuali apabila dia berada di atas tauhid kecuali apabila dia dijauhkan dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza Wajnubni kalau orang dijauhkan dari hal ini maka amalnya insya Allah akan terjaga karena itu hendaknya kita memperhatikan hal ini kemudian syarat yang kedua syarat kuthani antakuna muafaqatan disunnatin rasul sallallahu alaihi wasallam hendaknya ibadah itu harus sesuai dengan sunnah rasulullah sesuai dengan perintah rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan petunjuk rasulullah sallallahu alaihi wasallam falayakun tidak wa'ihdath tidak diada-ada mengarang-arang sendiri dalam ibadah tidak boleh kalau dalam urusan dunia dia bebas berkreasi bebas berinovasi tapi kalau dalam ibadah tidak boleh seperti itu harus mengikuti petunjuk rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang beribadah kepada Allah seberapapun ikhlasnya dia beribadah kepada Allah tapi ibadahnya ini tidak sesuai dengan tuntunan rasulullah sallallahu alaihi sampai dia menangis nangis di dalam ibadahnya kepada Allah tapi ibadahnya ini tidak ada tuntunannya dari rasulullah dia karang-garang sendiri dia tambah-tambah sendiri dia buat fadilah-fadilah sendiri maka ibadahnya ini tidak akan diterima dihadapan Allah azawajal karena itu sederhana di dalam ibadah sederhana di dalam ibadah tapi di atas sunnah itu jauh lebih baik daripada banyak beribadah tapi berdiri di atas kebitah rasulullah sallallahu aleyhi sallallahu mengatakan man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad dalam siapa yang mengamalkan satu amal yang tidak ada perintah kami maka tertolak emardun dalam sebuah riwayat man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahu rad dan siapa yang mengadakan perkara yang baru yang tidak ada perintahnya dari rasulullah sallallahu sallallahu maka dia tertolak hadapun urusan dunia orang bebas berkreasi dan lain semacam dalam urusan agama tidak ada kreasi di dalam agama itu tauqifiyah berhenti pada perintah Allah dan perintah rasulullah sallallahu alaihi wasallam urusan dunia berbeda-beda mungkin bapak-bapak yang sepuk-sepuk dulu merasakan hp itu gede-gede ya itu pencetnya pun lama kalau nelpon harus lari ke tempat yang ada sinyal sekarang ya di tempat-tempat terpencil pun ada sinyal dan gampang-gampang diangkut bahkan sekarang bukan lagi bentuk hp pakai jam tangan yang mau nelpon pencet pakai jam tangan bicara dan lain semacam terus berkembang di dalam urusan agama maka tidak ada kreasi di dalam tidak ada kreasi di dalam itu diantara apa yang harus diperhatikan oleh kita tentang apa syarat diterimanya ibadah kebarang siapa yang memalingkan sesuatu dari bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah maka dia jatuh kepada kesyirikan siapapun yang dituju itu baik ya sonam patung atau batu atau pohon atau jin atau manusia atau malaikat atau nabi hidup atau mati semuanya sama ada orang menjadikan apa pohon keramat untuk cari berkah ini jatuh kepada kesyirikan kepada Allah karena tidak ada yang dicari berkahnya kecuali dari Allah atau apa-apa yang Allah sebutkan baik di dalam Al-Quran atau Sunnah Rasulullah SAW diduakan ibadah kepada siapapun dia baik itu malaikat makhluk yang paling dekat dengan Allah berdoa kepada malaikat maka dia jatuh kepada kesyirikan atau misalnya kepada Rasulullah minta syafaat tapi mintanya kepada Rasul ini jatuh kepada kesyirikan minta syafaat kepada Allah Rasulullah hanya menjadi wasilah memberi syafaat maka kita minta syafaat mintanya kepada Allah bukan kepada Rasul Rasulullah SAW itu diantara pembatal keislaman yang pertama dan insyaAllah pada kesempatan yang akan datang kita bahas tentang hal ini ada dua hal yang disebutkan oleh Riau dan nanti insyaAllah kita akan sampaikan syubhat-syubhat terkait dengan kesyirikan demikian barangkali yang bisa kita sampaikan ringkasnya dari pembatal yang pertama insyaAllah pada kesempatan yang akan datang kita akan bahas lebih lebar tentang bentuk-bentuk kesyirikan syubhat-syubhat yang seringkalinya muncul atau diketengahkan dihadapan umat untuk mengelabui karena diantara semangat iblis untuk menjatuhkan seseorang adalah agar seseorang itu jatuh kepada kesyirikan kalau orang jatuh kepada kesyirikan itu maknanya berarti dia kekal selama-lamanya di neraka bersama iblis karena itu tidak hanya kita waspadai hal tersebut demikian yang bisa kita sampaikan kalau ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan silahkan cukup ya jelas semuanya insyaallah kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdik ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh